I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, wake back a year ago Selama ini, kehidupan seorang artis selalu menarik untuk diperbincangkan Mulai dari urusan karir, asmara, gaya hidup dan religi Setelah dicap sebagai artis kurang pengajian, hari ini Leslar buktikan kepada siapa saja bahwa mereka telah berhijrah Kegiatan Lesti Kejora dan Rizki Bilar selalu berhasil mencuri perhatian publik Lesti Kejora kembali terlihat hadir dalam acara pengajian bareng teman-teman artis Tak main-main, kajian tersebut bersama ulama besar karismatik, Habib Umar bin Hafiz asal Hadramaut, Yaman Bagaimana ulasannya? Inilah fiturnik news update kali ini Warga net menilai pedang dud berusia 24 tahun ini tampak semakin aktif mendalami agama usai Disebut-sebut kerang pengajian oleh beberapa haters di media sosial Terbaru, Lesti Kejora dan Rizki Bilar terekam lewat postingan di laman media sosial Dalam postingan itu, nampak pasangan Leslar ikut pengajian Tidak sendirian, mereka melakukan aktivitas keagaman tersebut bersama dengan deretan artis pepan atas Seperti Irfan Hakim dan lain-lain Kesayangan-kesayangan aku at Rizki Bilar at Lesti Kejora Foto tadi malam saat kita ngaji bersama guru kita, Habib Umar bin Hafiz asal Hadramaut, Yaman Dengan mengaji bersama ulama besar itu, berharap agar dimudahkan rezeki untuk Rizki Bilar dan Lesti Kejora Tak lupa juga, Warganet juga mendoakan kedua idola mereka itu agar selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga kalian sehat terus, Allah selalu menjaga, dimudahkan rezeki, berkah terus sukses telalu Dijadikan anak yang soleh dan soliha Semoga Allah dan Rasulnya mencintai kalian tetap semangat terus Amin Allahumma amin Bahkan beberapa video sempat dibagikan oleh Warganet untuk ikut bergabung saat mengaji Raut wajah yang bahagia terlihat jelas dari senyum lebar dari Rizki Bilar dan Lesti Kejora Saat berkesempatan untuk mengaji bersama Habib Umar bin Hafiz Seratus orang lebih, mereka meriung di ruangan besar, bercengkrama Sebagian lagi yang hikmah dengan mendengarkan kajian itu Malam yang masih muda itu benar-benar meriah Wajah-wajah itu tak asing lagi, mereka kerap menghiasi layar kaca kita Mengisi berbagai program televisi, menjadi pemandu, juga bintang tamu Orang-orang itu adalah pesohor selebriti negeri ini Tapi kali ini mereka tampil berbeda Tak ada kostum panggung, tidak ada juga make up tebal Para pria berbaju koko, sebagian mengenakan peci Temu perempuan lain lagi, seluruhnya berhijab, menutup aurat rapat-rapat Di atas lantai ruangan itu terbentang permadani, disanalah mereka duduk Lesehan berderet berhimpit, tak ada jarak satu dengan yang lainnya Canda tawa mereka terhenti sejenak Mata mereka terpaut ke sosok ulama karismatik Habib Umar bin Hafiz Habib Umar bin Hafiz mengambil alih suasana Dia duduk di kursi pengajian pun dimulai Ulama besar asal Yemen itu menjabarkan perjalanan hidup manusia Detail perihal kehidupan manusia Mulai dari terbentuk hingga kematian Lengkap dengan dalil Menukil hadis dan Al-Quran Tak ada lagi artis disana Mereka lebih terlihat seperti guru dan murid Para selebriti itu tetap duduk di lantai Mereka khusuk Sesekali terdiam mendengarkan penjelasan dari tuan guru Jika anda pernah mengikuti ngaji di sorau atau langgar desa Begitulah suasana itu hikmah seketika Obat hati ada lima perkara Salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh Insya Allah Papa dan Una mendapatkan keberkahan dan ilmu Yang bermanfaat dari kajian ini Semangat terus memperbaiki diri kalian Semoga kalian istiqomah Ketika kalian menentukan pilihan Sebenarnya itulah isi hatimu Tentu kakak dan dedek saat ini Benar-benar ingin menginspirasi Dan mengisi relung hati mereka Dengan hal-hal yang mempertebal rasa keimanan Dengan bergaul kepada orang-orang yang lebih mumpuni agamanya Alhamdulillah Semakin yakin dengan pergerakan kalian Semoga Allah selalu membimbing kalian ke jalan yang sempurna Masya Allah Suka banget kalau lihat mereka hadir di dalam acara kajian agama seperti ini Karena disamping menambah ilmu agama Bisa buat ngecas kembali keimanan kita yang kadang masih naik dan turun Terutama untuk diri kita sendiri Itulah ragam komentar yang telah diutarakan oleh warganet hari ini di laman media sosial Mereka berharap Sang idola mereka selalu menjadi inspirasi bagi siapa saja Mereka adalah inspirator murni kepada siapa saja Khususnya kepada penggemar Les La Lover yang berada di mana saja hari ini Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya Salam Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih